Intro Halo semuanya, selamat datang kembali di channel NHIS Pada kesempatan kali ini, NHIS akan membahas tentang Berapa batas maksimal banjir yang bisa dilewati mobil supaya tetap aman Tapi, sebelum masuk pembahasan, jangan lupa untuk like, komen Dan subscribe channel ini, agar kami terus bersemangat untuk membuat video-video baru lainnya Setuju kan? Salah satu masalah yang kadang ditemui oleh pengendara adalah banjir Fenomena ini tidak bisa diprediksi di mana tempatnya dan kapan terjadinya Biasanya hal tersebut terjadi saat musim hujan dan kondisi jalanan yang cekung Banyak pengendara yang melewati banjir dengan alasan terburu-buru atau ingin cepat sampai Namun yang perlu diperhatikan adalah batas maksimal banjir yang bisa dilewati mobil Pada saat terpaksa harus melewati banjir, diharapkan memperhatikan beberapa dalam genangan airnya Seberapa dalam genangan airnya? Karena jika terlalu dalam, dapat merusak komponen mobil Dan yang lebih mengkhawatirkan adalah ketika mencoba menerjang banjir Tiba-tiba mesin mati di tengah genangan air Hal ini pastinya membuat mobil sudah tidak bisa disarter lagi Meskipun ada sebagian mobil yang masih bisa dinyalakan Apabila air telah masuk ke dalam bagian mesin Maka sistem kelistrikan pun juga akan ikut terpengaruhi Sehingga dapat menyebabkan kerusakan Bahkan yang lebih parah, kerusakan bisa mencapai bagian ECU atau Electric Control Unit Namun ternyata menerjang banjir dapat menyebabkan kerusakan fatal Yang ini pada saat air masuk ke dalam ruang pembakaran melalui saringan udara Kerusakan ini termasuk dalam kelas berat atau water hammer Dengan melihat air tersebut Lantas berapa batas maksimal banjir yang bisa dilewati mobil Agar tidak menimbulkan kerusakan Untuk paling yang mendasar, ketinggian air mencapai setengah ban mobil Meski harus menerbus banjir, perkiraan tingginya air tersebut Sebaiknya jangan lebih dari setengah ban Setelah menerbus banjir, juga perlu perlapan khusus pada sistem pengereman Yaitu dengan menekan pedal rem secara perlahan Dan dilakukan dalam keadaan mobil berjalan Tujuannya adalah air pada sistem pengereman dapat hilang dan rem dapat kembali normal Fungsinya untuk menormalkan fungsi rem Air yang menempel bisa jadi hilang Dan setelah dilakukan cara itu, rem kembali normal Lakukan sampai fungsi rem sudah normal Meskipun hal tersebut bisa dibilang merupakan cara yang aman Akan tetapi disarankan untuk tetap melakukan pengejakan di bengkel Setelah digunakan menerjem banjir Jadi, batas maksimal banjir yang bisa dilewati mobil adalah setengah ban kendaraan Dengan begitu, resiko mesin kemasukan air dapat diminimalisir Namun biasanya pada sistem pengereman tetap akan terkena air Mengingat sistem pengereman merupakan salah satu komponen vital yang bertugas mengurangi kecepatan atau memberhentikan kendaraan Jika terjadi masalah, maka bisa menyebabkan suatu hal yang tidak diinginkan Pengecekan yang dilakukan oleh pihak bengkel nantinya adalah Membersihkan air yang berada pada sistem pengereman dan memastikan kondisinya kembali normal Sebagai tambahan, apabila ingin membersihkan sistem pengereman sendiri Setelah menerjang banjir, bisa saja Dan caranya adalah dengan bertekanan menuju bagian tromol atau piston Tujuannya adalah membersihkan kotoran atau pasir yang masuk ke dalam bagian tersebut Dan untuk hasil yang lebih maksimal, Anda bisa menggunakan cairan pembersih saat menyemprotkannya Perlu diingat, apabila genangan air yang berada di jalan sampai menenggelamkan roda mobil Maka sebaiknya jangan dilewati Pilihlah jalan lain atau menunggunya hingga air sudah surut Tujuannya adalah untuk menghindari hal yang tidak diinginkan seperti mesin mobil mati di tengah banjir Sekian informasi tentang berapa batas maksimal banjir yang bisa dilewati mobil supaya tetap aman Semoga informasi ini bermanfaat dan menambah pengetahuan Anda And see you on the next video Sub indo by broth3rmax